Biar menunjukkan saya mahu kuasa nih, teng. Tapi kenapa keyakinan yang saya punya itu bahwa Tuhan mau besar, Tuhan mau adil, itu gak pernah jadi kenyataan, cuman membuat keyakinan saya. Tapi ternyata pekerjaan yang aku harapkan tak kunjung datang. Padahal, selain untuk hidup sehari-hari, aku juga harus mengirimkan uang kepada keluarga aku di kampung. Keputusasaan akhirnya membuatku melupakan norma. Ada janda kaya gitu ya. Janda itu gue suka sama saya gitu, suka banget Pak Dudu sama si muda kan si kecil gitu. Aku terima, yaudah kita jalan sama adanya gitu kan. Terus makin lama aku sayang gitu sama dia kan. Karena mungkin saya orangnya gak tegaan gitu kan, jadi saya sayang sama dia. Jadi pas, terus waktu itu udah rundingan antar keluarga, terus saya datang ke rumahnya dia, datang ke rumahnya dia kan. Cuma mau ngasih cincin gitu. Eh, pas sampai itu saya ditolak mentah-mentah. Karena bapaknya itu gak merestui, karena ngeliat keadaan keluarga saya. Padahal waktu itu aku benar-benar mencintai dia, baik pun dia udah tua. Kejadian itu membuatku sangat terpukuk. Untungnya tak berapa lama, aku bisa diterima bekerja di sebuah perusahaan. Di sinilah aku bertemu seorang gadis yang begitu tulus mencintai aku. Akhirnya kami menikah, meski banyak yang menentang. Saya gak direstui, sama dia gak direstui karena dia anak. Tiba-tiba orang berada jauh dari saya minim. Kita sama-sama menikah, sama-sama suka. Jadi aslinya nikah. Nikah tanpa kedatangan seorang. Tanpa kedatangan seorang. Ternyata pernikahan kami yang tanpa restu, membuat istriku stres dan mengalami tekanan batin yang begitu beratnya. Padahal saat itu ia sedang hamil tiga bulan. Setelah mencoba berdamai dengan batinku, kuputuskan untuk bicara kepada orang tuanya. Udah pasrah aja pokoknya, apa yang terjadi, terjadilah. Yang penting aku udah ngomong. Aku nikah secara resmi. Baik-baik semua ada komplit dari ini, dari ini, dari KUA semua komplit. Yaudah akhirnya ibunya kena strok. Walau terpaksa, akhirnya mereka menyetujui pernikahan kami. Kamu kenapa kesini? Mereka meminta istriku untuk tinggal bersama mereka di kampung. Meski berat demi istri dan jabang bayiku, terpaksa aku ikhlaskan istriku pergi. Paling tidak, kehidupan mereka akan sedikit lebih baik. Aku sadar kehidupanku sebagai burung pabrik jauh di bawah standar. Tapi duka belum juga usai. Saya kerja. Sedangkan saya lagi hamil waktu itu kan. Waktu saya lagi hamil, saya resmi di PHK, anak saya pas lahir. Tuhan, kenapa cobaan ini terus-terusan mengikuti langkahku? Inikah cobaan bagiku? Kalau iya, kapan kau akan mengakhiri semua cobaan ini? Kalau Tuhan memberikan keajaiban, apa memberi benar-benar, benar-benar menunjukkan sama kuasa nih? Teng. Tapi kenapa keyakinan yang saya punya itu bahwa Tuhan membesar, Tuhan memadil, itu gak pernah jadi kenyataan. Cuma membuat keyakinan saya menjadi budar. Aku kembali menjadi pengangguran. Padahal ada anak, istri, ibu, serta adik-adik yang harus aku nafkai. Pikiranku kacau. Tak ada jalan keluar. Hingga akhirnya. Waktu itu saya bingung. Saya nongkrong di Bundera Tuguin dekat Senen itu kan. Waktu ada mobil nyamperin saya. Saya gak tahu kalau itu tempat nongkrongan anak-anak. Gai. Dikirainya aku tuh lagi kayak yang lain gitu. Lagi kayak yang lain, lagi nampang. Pikiran babah itu mungkin saya kayak gitu. Saya kayak akhirnya saya ikut. Saya diajak ke hotelnya dia. Dia nyetel VCD itu. Nyetel VCD itu. Yaudah. Nyetel VCD itu. Ya wajarlah nyetel VCD. Aku jangan nonton. Orang VCD apa sepedanya. Orang VD-nya juga bukan VCD game. Kok? Bapak itu pegang-pegang. Kamu biasa dibayar berapa. Jadi secara transpaan ngomong kayak gitu. Tapi saya pura-pura tahu karena saya butuh-butuh itu. Jadi saya pura-pura bukannya. Bukannya pura-pura saya blow on. Yaudah akhirnya. Melakukan. Itu pertama kalinya aku melakukan hubungan. Hubungan sama laki-laki. Yaudah. Terima kasih.